Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam untuk anak Indonesia Pemirsa Layak TV Para ayah, para bunda Dan anak Indonesia yang saya cintai Izinkan saya memperkenalkan diri Nama Ahmad Barzuki Direktur Eksekutif Jaringan LSM Untuk penanggulangan pekerjaan anak Itu sebuah kumpulan sekitar 116 LSM Yang punya komitmen dan peduli Untuk upaya-upaya penanggulangan pekerjaan anak di Indonesia Dan saya sekaligus sebagai evaluator nasional Untuk pengembangan Kabupaten Kota Layak Di bawah Kementerian Pemberdayaan Perbuan dan Perlindungan Anak Selanjutnya saya ingin menjelaskan Tentang mengapa jarak punya perhatian khusus Terhadap upaya pengembangan Kabupaten Kota Layak Setidaknya ada dua hal penting Yang pertama adalah penanggulangan pekerjaan anak Dan betul-betul pekerjaan terburu untuk anak Merupakan indikator di dalam perkembangan Kabupaten Kota Layak Saya kira ini sebagai ukuran penting di dalam pembangunan Dan tentunya sangat punya peran Untuk melakukan percepatan terhadap penanggulangan pekerjaan lain Yang kedua, desa untuk berperan Sebagai ujung tombak di dalam pemenuhan anak dan pelindungan pusat Dengan dua hal penting Maka cara memandang penting Untuk melakukan integrasi dan sinergi Di dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Apa yang dilakukan oleh jarak di dalam pengembangan Dan dalam rangka mensinergikan KLA ini Dalam penanggulangan pekerjaan anak dan dengan desa ramah anak Setidaknya ada empat aspek yang menjaga perabian jarak Yang pertama adalah dalam pengembangan KLA Dalam pengembangan desa layak anak Yang pertama adalah bagaimana di setiap desa Ada peraturan desa yang mengatur tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak Termasuk di sana adalah bagaimana menanggulangi pekerjaan Yang kedua adalah adanya kelembagaan di desa Kelembagaan itu ada dua Yaitu tentang gugus tugas Yaitu sebuah task force atau lembaga khusus Yang berfungsi sebagai mengkoordinasikan dan melayani Terhadap pemenuhan hak anak di tingkat desa Kemudian yang khusus yaitu lembaga khusus yang diperlindungan bagi anak-anak di desa Supaya punya peran sebagai pelopor dan pelopor Jadi kita sebut dengan forum anak Jadi sebagaimana di setiap desa ada forum anak Yang tepat berkumpulnya anak-anak untuk berperan sebagai pelopor dan pelopor Dan yang ketiga Yang kita kembangkan adalah tentang pusat kegiatan anak Pusat kegiatan ini sebagai kegiatan alternatif bagi anak-anak di desa Selepas pulang sekolah atau selepas beraktifitas yang lain Untuk terlibat atau berperan dalam kegiatan-kegiatan kreatif Seperti remedial Atau kegiatan belajar tambahan Atau kegiatan orang raga Kegiatan seni dan lain-lain dan sebagainya Dan yang terakhir adalah Terkait dengan berjaring rujukan layanan Jadi setiap ada kasus di desa Baik kutus tugas maupun pemerintah desa Untuk siap melakukan berujukan Terhadap kepada layanan yang tersedia Apakah misalnya B2B2A Atau PKBM Atau kegiatan Atau kegiatan-kegiatan Dengan desa layanan ini Harapannya adalah Yang bisa mempunyai kecepatan Yang mempunyai kegiatan-kegiatan Melalui desa Sebagai institusi terbawah Kegiatan-kegiatan Yang bisa melayani Oleh karena itu Akhirnya Kami mengajak pelajar Bapak-bapak semua Atau pemirsa layanan TV Untuk bersama-sama Menjadikan desa Sebagai wilayah terkecil Di Indonesia Untuk bisa menjadi Pusat kreativitas Pusat layanan Yang bisa menyasar kepada anak-anak Sehingga Anak-anak meskipun di desa Bisa tumbuh kembang dengan baik Mendapatkan layanan Kesehatan Pelitikan Pengasuhan Dan sebagainya yang berkualitas Sehingga tumbuh menjadi Generasi yang berkualitas Meskipun tinggal di desa Untuk itu Sebagai akhir dari Kami Terima kasih Dan Salam menuju Tahun 2020 2025 Dunia bebas pekerjaan Dan Tahun 2022 Indonesia bebas pekerjaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.